Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, Pasal 11. Yesus masuk ke kota Yerusalem seperti Raja. Ketika Yesus dan murid-muridnya sudah mendekati kota Yerusalem, di dekat kota Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua muridnya untuk melakukan sesuatu. Katanya kepada mereka, Pergilah ke kota yang kamu lihat di seberang sana. Ketika kamu masuk kota itu, kamu akan melihat seekor keledai muda yang terikat yang belum pernah dinaiki orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada yang bertanya, Mengapa kamu mengambil keledai itu? Katakanlah kepada mereka, Tuhan membutuhkan keledai itu dan ia akan segera mengembalikannya. Maka murid-murid pergi memasuki kota dan mereka menemukan seekor keledai muda terikat di jalan dekat pintu sebuah rumah. Kemudian mereka melepaskan tali pengikat keledai itu. Beberapa orang yang berdiri di sana melihatnya dan bertanya, Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu melepaskan tali keledai itu? Murid-murid menjawab seperti yang telah dikatakan Yesus kepada mereka dan orang-orang itu membiarkan mereka membawa keledai itu. Murid-murid pun membawa keledai itu kepada Yesus. Mereka meletakkan jubah mereka di atas punggung keledai dan Yesus duduk di atasnya. Banyak orang membentangkan jubah mereka di jalan bagi Yesus. Yang lain memotong ranting-ranting di ladang dan menyebarkannya di jalan. Beberapa orang berjalan di depan Yesus. Yang lain berjalan di belakangnya. Semua orang berseru. Hosanna! Selamat datang! Allah memberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Allah memberkati kerajaan nenek moyang kita, Daud. Kerajaan itu sedang datang. Pujilah Allah di surga. Kemudian Yesus masuk ke kota Yerusalem. Lalu pergi ke bait Allah. Ia melihat semua yang ada di sekeliling bait Allah. Tetapi karena hari sudah larut, ia pun pergi ke sebuah kampung bernama Betania bersama kedua belas rasul. Yesus mengutuk pohon arah. Hari berikutnya, Yesus meninggalkan kampung Betania dan ia merasa lapar. Dari jauh, ia melihat sebatang pohon arah yang berdaun lebat. Ia pun pergi mendekat untuk melihat apakah ada buahnya. Tetapi ia tidak menemukan apapun kecuali daun karena waktu itu bukan musim buah arah. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, Orang-orang tidak akan pernah lagi memakan buahmu. Pada saat itu, murid-muridnya mendengar apa yang dikatakannya. Yesus pergi ke bait Allah. Kemudian, sampailah Yesus dan para pengikutnya ke kota Yerusalem. Lalu, masuklah Yesus ke pelataran bait Allah dan mulai mengusir orang-orang yang berdagang di situ. Ia menjungkir balikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku penjual burung merpati. Ia juga tidak membiarkan seorang pun untuk membawa barang-barang dagangan mereka melewati pelataran bait Allah. Setelah itu, Yesus mulai mengajar orang banyak dan berkata, Ada tertulis dalam kitab suci, Rumahku akan disebut rumah doa bagi semua bangsa. Tetapi kamu sudah menjadikannya sebagai sarang pencuri. Ketika imam-imam kepala dan guru-guru Taurat mendengar perkataan Yesus itu, mereka mulai mencari cara untuk membunuhnya. Mereka takut kepadanya sebab semua orang kagum mendengar ajarannya. Ketika hari mulai malam, Yesus dan murid-muridnya meninggalkan kota itu. Yesus menunjukkan kuasa iman. Keesokan paginya, Yesus berjalan bersama murid-muridnya dan mereka melihat pohon arah yang kemarin dikutuknya itu sudah menjadi layu dan mati sampai ke akar-akarnya. Petrus ingat pohon itu dan berkata kepada Yesus, Guru, lihatlah. Kemarin engkau mengutuk pohon arah itu. Sekarang pohon itu sudah kering dan mati. Yesus menjawab, Percayalah kepada Allah. Sesungguhnya, kamu bisa mengatakan kepada gunung ini, Pergilah, masuklah ke dalam laut. Jika hatimu tidak ragu dan kamu percaya bahwa apa yang kamu katakan itu akan terjadi, maka Allah akan melakukannya untukmu. Sebab itu, aku berkata kepadamu, Mintalah apa saja yang kamu inginkan di dalam doa. Jika kamu percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka apa yang kamu minta itu akan menjadi milikmu. Bila kamu sedang berdoa, ampunilah orang yang bersalah kepadamu, supaya Bapamu yang di surga mengampuni segala kesalahanmu. Tetapi, jika kamu tidak mengampuni orang lain, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni segala kesalahanmu. Pemimpin Yahudi meragukan kuasa Yesus. Kemudian, Yesus dan murid-muridnya kembali ke kota Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di pelataran baik Allah, datanglah para imam kepala, guru-guru Taurat, dan tua-tua Yahudi menemui dia. Kata mereka kepadanya, Katakan kepada kami, dengan kuasa apa engkau melakukan hal-hal ini? Siapa yang memberimu kuasa ini? Sahut Yesus kepada mereka, Aku juga akan menanyakan sesuatu kepada kamu. Jika kamu dapat menjawabnya, Aku juga akan memberitahu kamu dengan kuasa siapa Aku melakukan itu. Sekarang, katakan kepadaku, ketika Yohanes membaptis orang-orang berasal dari manakah kuasanya itu? Dari Allah atau dari manusia? Jawablah Aku. Maka mereka semua merundingkan pertanyaan Yesus itu satu sama lain. Jika kita menjawab asalnya dari Allah, ia akan berkata, Tetapi mengapa kamu tidak percaya kepada Yohanes? Tetapi, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa baptisan Yohanes berasal dari manusia. Para pemimpin Yahudi ini takut kepada orang banyak, karena orang-orang itu percaya bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Maka mereka menjawab Yesus, Kami tidak tahu jawabannya. Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, kalau begitu, aku juga tidak akan mengatakan siapa yang memberiku kuasa untuk melakukan ini semua. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.